Pada seri ke-13 ini, kita akan meneruskan pembahasan kosa kata atau peristilahan yang diawali dengan huruf C, di mana antara lain Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan counter service, country of destination, courtesy call, cruise ships, culture tourism, custom tailor tour, dan banyak lagi kosa kata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat pagi para pemirsa. Saya Bwanda Nuryanto kembali akan menjadi instruktur Anda untuk memandu dan menyampaikan glossari pariwisata yang lasing dipergunakan di kalangan tour operators. Saya merasa senang bertemu Anda dengan Anda di hari yang cerah ini. Mari kita simak bersama kosa kata atau peristilahan di glossari pariwisata. Seri ke-13 berikut ini secara seksama. C-101, Cottage. Cottage atau pendok wisata merupakan jenis bangunan untuk menginap yang mengusung tema minimalis. Umumnya berbentuk bangunan kecil yang menjunjung ranah privasi bagi pelanggannya. Biasanya Cottage berlokasi di pinggiran kota atau di tepi pantai, dikelilingi suasana alam baik yang alami maupun buatan. Rata-rata Cottage dibangun dengan desain tradisional yang membawa tamunya kembali ke masa lalu, tapi tetap memiliki sentuhan modernitas yang membuatnya tetap nyaman dan lebih efisien. Karena interiornya didesain dengan baik, cottage tidak tampak sempit. Meskipun ukurannya kecil, namun biasanya terkesan comfortable karena dilengkapi dengan beragam fasilitas yang memanjakan konsumen. C-102, counter service. Istilah counter service atau cafeteria service, ini merupakan tipe layanan berbasis fast food yang praktis, cepat, dan hemat energi. Di mana tamu langsung menuju ke counter dan memilih makanan dan minuman siap saji atau memesan makanan yang tertera pada gambar menu yang dipajang. Apabila makanan dan minuman yang dipesannya sudah siap, maka petugas counter akan menyajikannya di atas baki atau tray dan mempersilahkan tamu tersebut menuju cashier di ujung counter untuk melakukan pembayaran. Sebagai contoh, pelayanan di KFC, MACD, Starbucks merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dinamakan counter service. C-103, counter sign. Counter sign adalah pembubuhan tanda tangan kedua atau tambahan sebagai penguat dan pembuktian keabsahan dokumen. Di dunia tour operators atau bisnis pada khususnya, counter sign biasa diberlakukan ketika seseorang yang berwenang atau berhak penandatangani sebuah cek, di mana untuk keabsahan cek tersebut dibutuhkan minimal dua tanda tangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penandatangan yang pertama biasanya adalah salah satu manajer atau direktur keuangan dan yang memberi counter sign bisa saja sang pemilik perusahaan atau pejabat lain yang diberi pembunuhan untuk itu. C-104, country of destination. Pengertian country of destination adalah negara yang menjadi tujuan dalam suatu perjalanan wisata. Apabila seseorang melakukan perjalanan wisata mengelilingi dunia atau around the world, penetapan country of destination dimaksud adalah negara yang terjauh dihitung dari negara di mana ia berangkat dan country of destination tersebut merupakan negara tempat ia melakukan turning point atau titik kembali dari perjalanan wisata keliling dunianya. C-105, country of origin. Di dunia perwisata, country of origin adalah tempat bermulanya perjalanan wisata yang akan dilakukan oleh sang wisatawan baik di negara tempat tinggal wisatawan maupun negara lainnya tempat bermulanya perjalanan wisata. Misalnya, ia berdomisili di Indonesia, namun kebetulan ia sedang berada di Singapura dan di Singapura ia membeli tiket penerbangan atau paket wisata ke Thailand. Maka country of origin adalah Singapura. C-106, courtesy call. Quarterly call dapat diartikan sebagai kunjungan kehormatan. Biasanya dilakukan di antara dua pihak yang berkedudukan tinggi seperti pejabat pemerintah untuk bertemu dan membahas berbagai hal penting dan terkait dengan kunjungan atau pertemuan tersebut. Di dunia tour operators, courtesy call biasanya dilakukan oleh direksi sebuah biro perjalanan wisata yang melakukan kunjungan kehormatan kepada direksi perusahaan biro perjalanan wisata lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bertemu dan membicarakan tentang kontrak kerjasama dalam penanganan perjalanan wisata yang dikelola oleh para pihak. C-107, Covered Charge Di dunia pariwisata, cover charge adalah biaya masuk yang dibebankan kepada tamu di mana biasanya diberlakukan jika sang tamu tersebut akan masuk ke sebuah ruangan indoor seperti restoran yang menyuguhkan hiburan atau pertunjukan, nightclub, theater, fashion show, dan sejenis lainnya. Biaya masuk yang dikenakan kepada setiap tamu tersebut adalah biaya untuk menikmati jasa pelayanan atau menyaksikan pertunjukan di tempat tersebut namun tidak termasuk pelayanan makanan atau minuman yang dipesan oleh tamu. C-108, credentials. Pengertian credentials adalah segera sesuatu yang menyatakan seseorang memang mampu melakukan sesuatu yang biasanya berhubungan dengan sebuah pekerjaan. Di dunia pariwisata, credentials ini adalah dokumen yang menyatakan dan memberi bukti kemampuan atau kompetensi seseorang yang dapat memperlihatkan keahliannya, pengetahuan, sikap diri, kualifikasi, prestasi, kualitas pribadinya yang digunakan untuk menunjukkan bahwa ia cocok dan mampu serta memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu. C-109, credibility. Di dunia pariwisata, credibility atau kredibilitas adalah fakta kualitas reputasi seseorang. Dalam hal ini adalah pebisnis produk dan jasa pelayanan wisata yang jujur dan dapat dipercaya. Artinya, seseorang tersebut mempunyai track record dan reputasi atau kondite yang baik dan dapat dipercaya ketika kita akan melakukan kerjasama bisnis dengannya. C-110, CRS. Di dunia pariwisata, khususnya di bidang penerbangan atau kuntur operator, CRS atau Computer Reservation System adalah sistem reservasi berbasis komputer yang memuat informasi jadwal penerbangan, ketersediaan tempat duduk, harga, dan jasa layanan lainnya, termasuk produk-produk wisata yang terkait dengan perjalanan wisata yang dibutuhkan oleh penumpang. Sistem ini, selain sebagai sumber informasi, dapat juga melakukan reservasi penerbangan, penerbitan tiket penerbangan, penerbitan voucher perjalanan wisata, dan banyak lagi kegunaan-kegunaan lainnya. C-111, Cruise Lines. Cruise Lines adalah perusahaan pelayaran yang mengoperasikan armada kapal-kapal pesiar bagi para wisatawan, baik yang berukuran menengah maupun berukuran besar. Perusahaan pelayaran khusus wisatawan ini biasanya beroperasi dari satu destinasi ke destinasi lainnya, baik secara nasional, regional, maupun internasional. Tidak kurang, Cruise Lines yang besar-besar ini juga mengoperasikan perjalanan wisata yang mempergunakan kapal pesiar untuk berkeliling dunia, dan perjalanannya dikenal sebagai World Cruise. C-112, Cruise Ship. Cruise Ship adalah armada kapal pesiar dari sebuah Cruise Lines. Perjalanan wisata yang mempergunakan kapal pesiar yang sangat diminati oleh para wisatawan, terutama para lansia yang sudah tidak terikat dengan pekerjaan sehari-hari dan benar-benar ingin menikmati liburannya. Sebagai contoh, untuk sebuah World Cruise dari Royal Caribbean Lines, para wisatawan ini merasa senang berada di dalam kapal pesiar selama 111 hari mengunjungi 51 pelabuhan terkenal di 31 negara di dunia. Data bulan April tahun 2022, Cruise Ship yang terbesar yang dioperasikan oleh Royal Caribbean adalah Wonder of the Seas. Panjangnya sekitar 396 meter dengan tinggi 79 meter yang dapat menampung 6.986 penumpang dan 2.300 awak kapal. C-113, Cultural Heritage. Cultural Heritage atau warisan budaya yang terdapat di suatu kawasan, daerah, ataupun negara, terbagi menjadi warisan budaya yang dapat dirabah dan tidak dapat dirabah. Yang dapat dirabah atau tangible cultural heritage antara lain adalah benda-benda hasil karya manusia yang dapat dipindahkan atau bergerak dengan contoh, artefak, lukisan, patung, dan sebagainya, atau hasil karya manusia yang tidak dapat dipindahkan, contoh, candi. Sedangkan yang tergolong tidak dapat dirabah atau intangible cultural heritage adalah terkait dengan seni, sastra, musik, gamelan, tradisi, ritual, adat istiadat di masa lampau yang dalam hubungannya dengan dunia parisata kesemuanya itu perlu dilestarikan. C-114, Cultural Tourism. Cultural Tourism adalah kegiatan wisata berbasis budaya, di mana motivasi para wisatawannya adalah untuk belajar, menemukan nali, mengalami, dan menikmati atraksi atau produk-produk wisata, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud di suatu daerah tujuan wisata. Atraksi atau produk ini berhubungan dengan ciri khas material, intelektual, spiritual, dan emosional dari suatu masyarakat setempat yang antara lain meliputi seni, budaya, arsitektur, warisan sejarah, cerita rakyat, warisan kuliner, industri kreatif, gaya hidup, kepercayaan, tradisi, maupun ziarah. Cultural Tourism ini biasanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang memenuhi kebutuhan intelektual dan spiritual sang wisatawan. C. 115 Curio Shop Curio Shop adalah sejenis toko yang menjual souvenir atau cenderamata yang rata-rata berukuran kecil yang indah dan langka, terutama barang-barang yang bernuansa antik atau cenderamata lainnya yang kekinian, model-model baru. Disebut Curio karena biasanya toko seperti ini mengundang curiosity atau keinginan tahuan dari para wisatawan untuk melihat dan membeli cenderamata setempat yang unik dan terkesan antik untuk menjadi oleh-oleh atau koleksi. C. 116 Curriculum Vitae Curriculum Vitae yang lebih sering disingkat menjadi CV adalah daftar riwayat hidup atau dokumen yang membuat deskripsi tertulis atau data pribadi dari seseorang seperti nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, pengalaman kerja, sertifikasi pelatihan, hasil karya, dan berbagai data lainnya. Kesemuanya dituliskan secara singkat, namun jelas CV ini biasanya dibuat dan dikirimkan sehubungan dengan lamaran pekerjaan oleh para pencari kerja. Kegunaan CV bagi perusahaan yang melakukan perekrutan pegawai adalah perusahaan tersebut dapat mengetahui secara awal kualifikasi pelamar untuk kemudian memverifikasinya dan jika memenuhi kriteria yang diinginkan oleh perusahaan dapat dilanjutkan ke jenjang wawancara dan psikotest. C117 Currency Currency atau mata uang adalah segala sesuatu yang secara umum diterima oleh masyarakat luas dan memiliki nilai sebagai alat tukar utama pengganti sistem barter. Baik dalam bentuk uang kertas atau koin sehingga dapat diperdagangkan untuk barang dan jasa. Diterbitkan oleh suatu negara atau pemerintahan dan umumnya meneri diterima nominalnya sebagai metode pembayaran. Pada abad 21 bentuk mata uang baru telah memasuki kosa kata yang dinamai dengan mata uang virtual. Mata uang virtual seperti bitcoin atau sejenisnya tidak memiliki keberadaan fisik untuk diperdagangkan dan disimpan dalam bentuk uang elektronik. C118 Custom Tailored Made atau Custom Tailored Tour Di dunia tour operator Custom Tailored Tour atau biasa juga lasing disebut dengan Tailored Made Vacation adalah suatu bentuk perjalanan wisata yang acara atau program atau itinerinya disusun berdasarkan permintaan kehendak minat anggaran dan kebutuhan pelanggan atau lebih tepatnya dipersonalisasi oleh dan untuk pelanggan yang kemudian oleh seorang tour planner diciptakan menjadi sebuah itinerary yang dapat disebut unik dan umumnya hanya sekali pakai. Maka Tailored Made Vacation ini jarang dibuat dan dipergunakan untuk kepentingan orang lain atau orang banyak. C 119 Customer Oriented Sering kita mendengar istilah customer oriented yaitu suatu pelayanan yang berbasis atau mengutamakan kepuasan pelanggan. Pada periode lalu banyak tour operators yang mengawali bisnisnya dengan menganut sistem product oriented yaitu melakukan penjualan berbasis produk yang diciptakannya. Seiring dengan perkembangan zaman paradigma product oriented ini secara perlahan bergeser menjadi consumer oriented yaitu mengedepankan bisnis untuk menciptakan kepuasan pelanggan yang maksimal dengan memahami apa yang menjadi kebutuhan pasar. Secara teknis customer oriented berarti mendengarkan pelanggan mengenali memenuhi kebutuhan mereka dan mengantisipasi keinginan-keinginan pelanggan. C 120 Cut of Date Istilah ini banyak dipakai di dunia pariwisata dunia perhotelan pada khususnya. Cut of Date adalah batas tanggal terakhir atau batas waktu terakhir penetapan masa reservasi kamar pada suatu periode tertentu di mana pembeli dalam hal ini tour operators harus melepaskan status reservasinya. Istilah ini banyak digunakan untuk melepas blocking atau penjatahan bisnis kamar untuk grup dari tour operator di hotel terkait sesuai kontrak atau kesepakatan kerja di antara mereka. Demikian glosari pariwisata Indonesia seri ke-13 yang lasing dipergunakan di kalangan tour operators. Saya, Bondan Nudianto pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di seri berikutnya. Salam pariwisata Indonesia Maju.